Terima kasih. 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 satu yang paling dominan besar ada juga yang kecil tapi di sela-sela itu ada yang jejak tapak yang masih diantara remaja dikirakan sebesar apa sih Pak? kalau kemarin pekerja yang melaksanakan pekerjaan ini pekerja salur tambang yang untuk evakuasi ini itu lumayan tinggi, cuman karena kondisi gelap itu pukul setengah tiga pagi pekerja itu berniat mengambil plastik untuk penutup jalan tapi belum sempat ke mobil itu sudah melihat dia lewat kewan itu lewat, akhirnya lari sampai kakinya itu berdarah karena nabrak papan bergesting itu merapi status siaga terus jangan sempat nanti kita berbeda pendapat dalam arti seperti ini memang sini sudah perlintasan daripada satwa itu jadi bukan karena aktivitas naik terus hewan yang dimerapi turun itu tidak itu tidak benar memang habitatnya memang habitatnya dari dulu di sekitaran sini dan ini pun juga perlintasan mereka jadi untuk aktivitas warga pun juga merasa tidak terganggu terus satwa pun juga tidak terganggu jadi mereka sudah saling tahu kebutuhan saya itu seperti apa terus masyarakat seperti apa tidak saling mengganggu intinya seperti itu tidak ada konflik dengan warga sementara dan sejauh ini tidak ada laporan hewan ternak yang sekiranya mungkin bisa di buat mangsa dia juga enggak ada karena yang saya tahu untuk sejenis macam tutul itu favoritnya pelanda terus musang itu barangan terus kalau yang di atas di atas itu tupai seperti itu informasi itu dari warga warga malam terus di payah itu di wajah terus yang itu kan 2018 karena kita kita tarik selamat menikmati selamat menikmati